Intro Shalom saudaraku New Every Morning pagi ini akan membahas tema Sikap hati yang diperlukan untuk mengalami terobosan bagian keempat Poin yang ke enam Jangan kecut hati dan tawar hati Yosua 1 ayat yang ke sembilan A berkata Bukankah telah kuperintahkan kepadamu Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Janganlah kecut dan tawar hati Dalam pesan berikutnya Untuk ketiga kalinya Tuhan mengingatkan Yosua Untuk kuat dan teguh karena Tuhan mengetahui Ada bahaya bagi Yosua Bisa kecut dan tawar hati dalam menjalankan firman Tuhan Memang Tuhan sudah memberikan janjinya kepada Yosua dan bangsa Israel Tetapi janji tersebut harus diterima oleh bangsa Israel Melewati suatu proses yang panjang dan sulit bahkan lewat peperangan Pada saat orang Israel berjuang sambil menantikan pemenuhan janji Tuhan Bisa saja mereka menjadi tawar hati Poin ketujuh Tuhan selalu menyertai Yosua 1 ayat 9b Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi Seperti kepada Yosua Tuhan juga memberikan amanat yang agung kepada kita Suatu kehormatan yang sangat tinggi Diberikan kepada kita untuk menjadi saksi bagi Yesus Kita adalah orang-orang yang sudah mengalami janji Tuhan Kita sudah dibebaskan dari dosa Kita juga sudah diberikan kuasa Tetapi jangan lupa Kita juga memiliki tugas terhormat dari Yesus sendiri Yaitu Pergi memberitakan incil Mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih buat anugerah dan kuasamu yang tanpa batas Bagi setiap kami Kuatkan dan teguhkanlah hati kami Untuk melakukan setiap firmanmu Dan memiliki iman atas dasar firman Tuhan Percaya akan janji Tuhan Dan mengalami terobosan dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat memberitakan incil Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!